Terlebih dahulu, ini sudah mulai muncul khawatiran ini, MKD masuk angin, karena udah seminggu lebih, kemarin semangatnya sepekan pertama ini begitu kencang, sekarang sudah mulai kendur, karena kemarin Pak Suding juga bersuara, karena ditunjuknya tim penyelidik dari fraksi Gerindera. Anda sebagai inisiator melihatnya bagaimana? Ya memang dalam proses penyelidikan itu yang harus diperhatikan kan ajas fairness-nya ya, keadilannya, sejak awal kita minta sebelum masuk MKD, kita berharap tadinya Fadli John dan Setia Novanto tidak aktif dulu, melepaskan jabatannya, tetap sebagai anggota tapi jabatannya tidak melekat pada dirinya dulu untuk menjaga fairness itu, kenapa? MkD ini kan Mahkamah Kehormatan Dewan, benteng terakhir kehormatan DPR RI ya di MkD. Nah ketika kemarin kemudian terjadi pemilihan yang entah bagaimana caranya, lalu kemudian anggota pimpinan MkD dari Gerindera menjadi ketua tim penyelidikannya, itu mengagetkan buat kita. Dan tiba-tiba kita berpikir, loh kok bagaimana mungkin yang mau disidik secara posisi itu DPP Gerindera, wakil ketua DPR, lalu yang menyidik juga dari Gerindera, itu sudah melanggar ajas fairness tadi. Jadi masih sesuai harapan atau bagaimana teman-teman dari inisiator melihatnya? Apa sudah tidak sesuai harapan? Benar masuk angin atau tidak? Mekanisme satu-satunya di MkD memang, di internal parlamen itu mekanisme satu-satunya di MkD. Sekarang kan sedang diuji, apakah betul-betul MkD ini menjadi benteng terakhir kehormatan Dewan, atau benteng terakhir orang per orang? Jangan-jangan benteng terakhir kehormatan orang per orang, bukan menjadi benteng terakhir Dewan. Ya, tapi kan disini juga tim penyelidik ini kan nanti prosesnya masih akan menyelidik dulu, kemudian investigasi hasilnya nanti bagaimana akan dilaporkan kembali ke panel gitu ya, ke 17 anggota Dewan Mahkamah Kehormatan Dewan. Artinya tidak selesai juga di Padasko misalnya, yang memimpin tim penyelidik ini sendiri. Tidak diserahkan saja dulu? Pimpinan itu kan punya kewenangan lebih dibandingkan anggota. Dalam surat menyurat, dalam teknis pembuktian dan sebagainya, artinya bahwa siapa yang memimpin menjadi penting. Termasuk di MkD, termasuk di tim penyelidikannya. Nah kalau kemudian tim penyelidikannya dari Gerindra, sementara yang mau disediknya juga dari Gerindra, dari mana ceritanya? Tidak mungkin orang bilang jeruk makan jeruk, walaupun sebenarnya kan bagi kita ini penting. Kenapa ini tidak cuma persoalan orang jalan keluar negeri? Tidak. Tapi bagaimana kemudian dia sebagai ketua dan wakil ketua DPR berada di acara kampanye calon presiden, bakal calon presiden Amerika. Konvers itu belum kampanye karena nanti masih ada... Kalau dari atributnya, atribut kampanye, pernyataan Donald Trump juga bagian dari pernyataan kampanye, konversi pers itu kan cuma polanya saja yang berbeda. Tapi kalau kita sebut kampanye itu kan materinya apa? Dia menyampaikan apa, ada atributnya atau tidak, dan semua unsur kampanye terpenuhi di situ. Nah kehadiran ketua dan wakil ketua DPR ketika ditanya dua kali bahwa dia itu ada ketua DPR dan dia jawab iya, itu menunjukkan dia datang ke situ dengan membuat legitimasi sebagai DPR. Nah kita kan tidak, kalau dalam politik kita kan tidak boleh mendukung seperti itu. Oke, oke. Kita sempat di Metro TV juga sempat kita menggolas sebelum Pak Setia Novanto maupun Bang Fadlizon mengklarifikasi langsung. Karena kemarin begitu tiba di tanah air langsung mengklarifikasinya ke media termasuk Metro TV. Kita ikuti terlebih dahulu ada cuplikannya atau kutipannya klarifikasi dari ketua DPR Setia Novanto berikut ini. Kita saksikan. Saya pikir tadi mau terus pulang, tapi begitu saya buka lep, di luar dugaan saya, saya sudah tidak bisa keluar lagi. Karena di sana kita sudah terjebak, adanya para pengawalnya, pegawainya, ada juga pers gitu. Nah sehingga saya duduk di sana, bukan duduk saya berdiri di sana. Tapi saya lihat, wah ini semasa naik ini saya harus akhiri cepat, saya kembali ngomong sama anaknya untuk ngomong bilang pamit. Karena saya sudah melihat, ternyata dia sudah selesai konversi pers, ya bukan kampanye nih, dan saya bukan memberikan dukungan pada Donald Trump. Dilihat saya, dia turun. Coba dilihat di dalam TV, lihat di dalam hal ini rekamannya, dia turun. Langsung menarik saya. Saya sebagai orang timur, masa saya ditarik seorang yang punya investasi besar dan dia bukan Raja Judi? Karena saya selidikin betul. Dia bukan Raja Judi, nggak pernah dukung Judi. Jadi saya lihat, oh dia mendukung dunia Islam. Jadi saya lihat itu, karena dari pertanyaan saya. Nah inilah membuat, pada saat itu saya ditarik, disampaikan kepada saya bahwa, oh inilah ketua DPR Indonesia. Saya bilang yes, masa saya bilang bukan. Oke. Apa tanggapan, Bang Adian? Yang mana nih, nggak bisa keluar dari ruangan itu. Tentuwi Yahya bisa keluar, kenapa dia tidak bisa keluar. Dan harusnya kan dia bisa minta waktu untuk menjelaskan bahwa kehadirannya di situ tidak dalam kapasitas sebagai ketua DPR. Kedua, terus soal apa lagi? Soal Donald Trump bukan Raja Judi, memang dia pernah punya kasino kok. Jadi, pernyataan-pernyataan ini harus diklarifikasi lagi. Maksudnya kan klarifikasi untuk meluruskan yang dianggap salah. Sepertinya klarifikasi dia harus diklarifikasi ulang lagi tuh. Beberapa hal yang lain. Kalau misalnya dia bilang dia diajak, menonton, segala macam. Menonton jangan di belakang lah. Di belakang itu mendukung, menonton di depan, di samping. Posisi dia kan posisi pendukung. Di belakangnya persis itu ada atribut-atribut dukungan Donald Trump. Artinya ada secara simbolik, secara visual itu menunjukkan begitu ya. Walaupun tadi ditegaskan tidak berikan dukungan kok begitu. Loh, kehadiran dia saja di situ secara visual sudah katakan saya ada di belakang. Saya ada di belakang Donald Trump. Bagaimana menyangkal itu? Nah kalau kemudian memang itu halnya, ya nggak usah bertele-tele lah. Nggak usah bilang ini untuk investasi, nggak usah bilang ini segala macam. Bilang saja terbuka. Saya minta maaf, salah, posisinya begini, bla-bla. Nggak usah beralasan. Semakin beralasan rakyat, semakin kesal. Atau harus di forum yang tepat karena MKD juga sudah turun tangan, Bang Sebastian? Pemanggil langsung Sitya Novanto dan Ferdilizon MKD? Ya, jadi sekarang ini kan bola itu sudah ada di Mahkamah Kormatan Dewan. Jadi bagaimana Mahkamah Kormatan Dewan sekarang ini segera memproses pengaduan dari anggota DPR loh. Ini baru pertama kali kasus di DPR. Ya. Di mana pimpinannya diadukan oleh anggotanya sendiri. Ya. Begitu. Ini tentu dinilai serius oleh teman-temannya sendiri. Karena itu Mahkamah Kormatan Dewan mesti segera memproses itu satu. Segera ya? Yang kedua, ini memang pertaruhan bagi Mahkamah Kormatan Dewan. Apakah Mahkamah Kormatan Dewan ini menjadi subordinasi dari pimpinan atau mereka punya kemadirian? Oke. Independensi sehingga mereka berani mengambil keputusan atau berani memproses pimpinannya sendiri dan berani mengambil tindakan. Baik. Tahan sebentar Bang Sebastian. Karena memang ini benar-benar memang pertaruhan MKD. Pertama kalinya ada ketua memang langsung dilaporkan oleh anggotanya sendiri. Bagaimana nanti MKD bisa menjaga kehormatan anggota Dewan begitu ya. Jadi harus segera cepat bertindak. Kita akan lanjutkan perbincangannya. Saya sudah berikut ini. Jadi semata-mata untuk kepentingan nasional, kepentingan investasi di Indonesia dalam situasi ekonomi lagi sulit seperti sekarang. Kalau masyarakat dalam arti ikut melakukan meng-arrange, mengontak, saya kira itu ada benarnya. Ketua DPR juga ada koneksi, ada komunikasi. Dengan orang-orangnya, dengan Donald Trump. Kemudian Pak Haritanu tentu saja sebagai juga bagian yang selama ini sudah berhubungan dan juga secara usaha. Saya kira hal yang biasa. Itu betul. Jadi bukan fasilitar istilahnya ikut. Ini sebenarnya materi pemeriksaan yang sudah sekarang sudah dijalankan oleh tim penyelidikan yang dipimpin oleh Pak Susmi Dasko di MKD. Tapi sekali lagi ini menegaskan ada pertemuan antara parlemen begitu ya, dengan pengusaha, walaupun juga ada... Bukan parlemen dengan pengusaha. Ketua DPR, wakil ketua DPR dengan bakal calon presiden Amerika Serikat. Bahwa kemudian bakal calon presiden Amerika Serikat itu juga latar belakangnya pengusaha. Saya yang menjadi persoangan bukan dia bertemu dengan pengusaha, tapi dia bertemu dengan bakal calon presiden Amerika Serikat dalam acara konferensi pers. Itu penting. Ini persoalan besar buat bangsa ini. Bahwa kita mengenut politik luar negeri bebas dan aktif. Mendukung blok politik dunia saya tidak. Bagaimana mungkin kita bisa mendukung blok politik dalam pertorongan politik internal Amerika Serikat. Itu jauh merendahkan kita sebagai sebuah bangsa. Memangnya kita bangsa apa? Memangnya kita bangsa yang bisa mendukung calon presiden negara lain. Nah persoalan seperti ini. Nah kalau kemudian dia bilang sekarang situasi lebih sulit dan sebagainya, nggak perlu lari-lari pada situasi ekonomi. Kalau lari pada situasi ekonomi kita akan bahas jam tangannya. Bagaimana jam tangannya itu bisa membangun paling tidak 4 sekolah. Kan seperti itu. Jadi lebih baik kita sempitkan persoalannya, konferensi pers itu. Itu persoalan buat bangsa ini, itu persoalan buat martabat kita, harga diri kita dan sebagainya. Sebagai anggota DPR, saya tidak mau DPR yang luar biasa, seperti sekarang ini, lembaga tinggi negara, tiba-tiba dibawa-bawa sehingga kemudian publik internasional bisa memikirkan, memandang kita, seolah-olah mendukung calon presiden Amerika. Itu berbahaya. Oke, ini sudah jadi materi pemeriksaan begitu. Tadi sekali lagi ini pertaruhan MKD. Pertanyaannya bagaimana MKD ini bisa menjaga kehormatan anggota Dewan ini dengan proses yang setengah berjalan ini. Memformulasikan apa pertemuan-pertemuan kemain dikaitkan dengan kode etik yang sudah diatur. Ya, jadi begini. Ini kan yang paling penting itu kira-kira publik ini kan berharap ujungnya di mana. Jangan sampai skandal diplomatik yang dilakukan oleh pimpinan DPR ini hanya menimbulkan keributan di publik. Tidak punya ujung. Selesai hanya di publik begitu ya? Hanya selesai di publik begitu saja. Yang diharapkan sekarang ini, ketika bola ini sudah ada di Mahkamah Kehormatan Dewan, Mahkamah Kehormatan Dewan bekerja serius. Jangan lupa bahwa video kejadian itu sudah ditonton oleh begitu banyak orang. Lalu kemudian kasus ini juga sudah menjadi perhatian publik. Dan MK juga, MKD maksud saya, itu sudah menjadi perhatian publik. Karena itu, tanggung jawab mereka untuk menindaklanjuti secara serius kira-kira ujungnya di mana. Tetapi, jangan lupa ini proses politik. Kasus ini juga bisa dimainkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan gitu dengan berbagai macam alasan. Karena itu, ketua itu menjadi sangat penting. Ketua itu bisa mengatur ritme permainan di Mahkamah Kehormatan Dewan. Oke, kalau begitu kita akan langsung tanyakan langsung ke ketua tim penyelidiknya sudah bergabung melalui sambungan telepon. Ada Pak Sufmi Dasko dari fraksi Gerindra yang anggota Majelis Kehormatan Dewan juga yang langsung menjadi ketua tim penyelidik. Selamat malam, Pak Dasko. Selamat malam. Iya. Bagaimana apa yang sudah dilakukan setelah tim penyelidik ini dibentuk dan Anda pimpin? Jadi, jadi begini, saya mungkin bisa jelaskan sedikit karena saya lihat judulnya ini soal masuk angin ya. Halo? Iya, silahkan lanjutkan. Iya, oke. Jadi begini, bahwa untuk ekonologis masalah penunjukan ketua tim, itu di MKD memang biasa dalam kasus itu kemudian penyelidikan dilakukan oleh tim yang biasanya memang cuma diputuskan di dalam rapim. Lalu, setelah kemudian kita sidang internal, di mana MKD sudah memutuskan perkara tanpa pengaduan, lalu setelah itu kami mengadakan rapim, dan karena waktu itu pertimbangannya musti personil yang kemudian berlatar belakang hukum, sementara pimpinan MKD itu kan ada empat yang ada latar belakang hukum, cuma saya dengan Pak Junimad. Nah, karena Pak Junimad baru saja ditunjuk menjadi ketua panel untuk perkara yang perkelahian di Komisi 7, lalu pada saat itu kemudian saya diminta untuk menjadi ketua tim penyelidik kasus dugaan pelanggaran etika yang delegasi ke DPR ke Amerika ya. Nah, jadi begitu saja prosesnya gitu loh, gak ada apa namanya lain, satu lain, dan hal maksud yang lain-lain begitu. Nah, kemudian kan setelah jalan selama dua hari terjadi dinamika yang kita tadinya ya tidak sangka akan begitu, karena memang kita gak ada masalah-masalah lain selain bahwa kita fokus dengan tugas pokok kita saja. Nah, tadi kami sudah melakukan rapim dan diputuskan bahwa tim penyelidik akan diperluas dengan melibatkan anggota MKD, lalu karena ini diperluas, ketua tim langsung kemudian dijabat oleh ketua MKD Pak Surahman Hidayat, dengan anggotanya kami para wakil ketua MKD dan beberapa anggota MKD yang akan diputuskan dalam internal MKD. Jadi sekarang dipimpin langsung oleh Pak Surahman begitu ya, bukan Anda lagi ya? Ya, jadi kita jadinya apa namanya untuk menghindari seperti ini. Ya, polemik dinamika yang berkembang di luar ini ya? Betul, betul. Tetapi lagi-lagi kalau tidak salah, mohon dikonfirmasi, hari ini ada rencana pemanggilan pemeriksaan dari Sekjen DPR, tetapi tidak jadi. Ini kenapa tidak jadi Pak Dasko? Ya, tadi kita mendapat kabar bahwa Sekjen tidak dapat adil, karena sudah ada agenda yang memang sebelumnya sudah teragenda beberapa hari yang tidak bisa ditinggal. Pak Dasko, kemudian nantikan ini, kami juga tidak tahu bagaimana nanti di jadwal dari MKD akan memeriksa ketua DPR dan juga wakil ketua DPR yang tidak lain adalah anggota dari fraksi Anda sendiri dari Gerindra. Bagaimana Anda juga bisa meyakinkan publik kalau MKD ini walaupun ada unsur fraksi Gerindra juga bisa fair, ada unsur fairness yang bisa dikedepankan gitu? Ya, kan begini, ini kan untuk menghindari hal seperti itu, kemudian salah satunya adalah kemudian memperluas tim dan ketua langsung dijabat oleh ketua MKD. Lalu yang kedua, di MKD itu kan semua anggota itu kan berasal dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Dan tidak keputusan cuma satu atau dua orang akan diputuskan dalam internal MKD yang anggotanya malah lebih banyak, kalau dihitung bukan yang dari Gerindra atau dari Golkar atau dari PKS, begitu. Kemudian apakah tetap akan memanggil ketua DPR dan wakil ketua kalau jadi kapan, boleh tahu Pak Dasko? Nah, kalau itu kita sedang, tadi Pak Ketua baru mau merapatkan besok untuk kemudian disesuaikan dengan ritme kerja tim yang baru. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Adian. Terjawab setidaknya kekhawatiran ini langsung di take over, begitu langsung menuai polemik, sekarang tim penyelidik langsung dipimpin langsung oleh Kota MKD, Pak Surahman. Ya, itu kan tidak menjelaskan apa-apa, itu tidak menjawab apa-apa bahwa kemudian terjadi peralihan kepemimpinan dalam proses penyidikan itu, tidak menjawab apa-apa, tidak menjawab bahwa ini akan pasti akan berjalan dengan baik dan sebagainya, tidak di situ. Tapi prosesnya antara lain misalnya gini, bagaimana kemudian sebuah Mahkamah Kehormatan Dewan tidak mampu menghadirkan Sekretariat Jenderal. Itu saja sebuah menunjukkan bahwa, sepertinya kita Mahkamah Kehormatan Dewan tidak dianggap oleh Sekretariat Jenderal. Apalagi ketua dan wakil ketua, gitu. Bagaimana kalau yang lain. Nah, kemudian misalnya begini, yang saya sedih dan teman-teman sedih ini kan begini, ketika kita buka rapat paripurna kita selalu nyanyi lagu Indonesia Raya, kita selalu hormat bendera dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sekarang Republik Indonesia dalam tanda kutip dinistakan seperti itu di depan publik internasional. Nah, mari kita uji MKD, betulkah dia menjadi benteng terakhir kehormatan Dewan atau benteng terakhir kehormatan orang per orang. Baik, baik. Oke, terakhir penutup dari Bang Sebastian tadi sudah dirubah nih, langsung menjawab polemik. Ternyata MKD responsif juga begitu. Masih yakinkah MKD bisa proporsional singkat saja? Ini masih sangat awal, tetapi langkah mereka untuk segera merubah ini dan langsung dipimpin oleh ketua MKD, saya kira ini langkah positif di awal. Meskipun demikian, publik tetap berharap pada MKD ini, satu, bekerja lebih cepat. Yang kedua, kalau bisa didorong agar transparan. Yang ketiga, menjamin bahwa prosesnya ini betul-betul menjawab kerisauan publik dan menjawab rasa keadilan publik. Oke, transparan dan independen begitu lah ya. Baik, kita nantikan saja. Terima kasih bahwa Bapak-Bapak sudah bergabung di Prime News malam hari ini. Pak Dasko, terima kasih juga sudah bergabung singkat melalui sambungan... Terima kasih bahwa Bapak-Bapak.